kegalauan kita menjawab kesulitan kita baik terkait teknikal baik terkait dengan manajemen Sekali lagi di dalam kita trading saya ingin sampaikan yang paling mendasar yang paling pokok ya sebenarnya ada tiga Hai paling mendasar Hai yang pertama kemarin adalah money management race management kuasai semuanya baik itu lotnya ketahanan kita batasan rugi kita termasuk profit yang kita harus kita kendalikan ini wajib kalau ini tidak paham pasti nanti floatingnya akan terapung-apung sangat-sangat dalam akan terapung-apung lama minusnya ke makin panjang mau diapakan bahasa-bahasa yang kerennya ini mau dibawa kemana ini mau dibawa kemana kerugian yang panjang ini karena salah di awal salah di dalam kita menerapkan manajemen money-nya money-manajemennya kemudian trading plannya tidak jelas trading plan paling gampang ini paling yang paling penting trading plan itu apa trading plan itu ya rencana-rencana trading kita Hai rencana trading kita itu seperti apa ya tadi sudah kemarin baru dibahas banyak kita ini mau jadi trading trader yang seperti apa ya tipe trading kita itu seperti apa Hai kemudian apa yang menjadi trigger saya apa yang menjadi trigger kita ketika mau entry atau bahasanya strategi apa untuk entry Hai termasuk exitnya ya saya exitnya dimana tadi seperti saya contohkan kalau entry disini kemudian stop tp-nya disini kemudian tp-nya disini itu kalau menggunakan tp dan SL kalau tidak ya berarti tangan kosongan kita kita perhitungkan ruginya nanti berapa profitnya berapa itu nanti bisa kita jalankan ketika kita monitoring ya tidak bisa dilepaskan kalau kita enggak pakai SL dan TP sekali lagi TP dan SL itu alternatif pilihan Hai ya bukan wajib karena yang wajib itu adalah pembatasan resiko Hai tanpa TP bukan berarti tanpa resiko tanpa batasan resiko tetap kita batasi resiko kita kemudian setelah tahu strategi entrynya tadi harus tahu exitnya apa strategi yang entry tadi bisa dengan candle penolakan kemudian satu konfirmator konfirmator bisa dengan dua penolakan bisa dengan Hai tanpa penolakan minimal dua konfirmator bisa dengan breakout retracement bisa dengan breakout support resistant banyak sekali yang penting di dalam kepala kita di dalam catatan rencana kita sudah ada di sana Hai kemudian tahu batasan resikonya ini adalah rencana-rencana-rencana kita artinya rencana yang yang sudah matang di kepala kita ketika masuk entry di sana kemudian setelah kita memahami money management maka berikutnya adalah tadi yang sistem trading Hai sistem trading ini ya trading plan tadi yang saya saya sampaikan disini kalau money management berkaitan dengan pengelolaan dana pengelolaan lot dan pengelolaan resiko kalau sistem trading ini berkaitan dengan rencana-rencana trading kita seperti apa ya bahasanya apa syarat saya kalau nanti masuk Hai kemudian di posisi bagaimana saya harus exit di posisi bagaimana saya harus recover begitu bahasanya sistem trading namanya dan semua trader itu wajib punya sistem trading meskipun nanti berbeda-beda mungkin sistem trading saya gunakan belum tentu teman-teman cocok di sana karena terlalu berisiko tinggi nah disitu nanti kita penting belajar konsep dasarnya seperti apa Hai bukan harus dicontoh Hai karena yang saya lakukan mungkin belum tentu cocok dengan yang teman-teman jalani yang terakhir yang ketiga adalah psikologi Hai psikologi trading Hai ini yang paling pokok psikologi ini yang terkadang membuat banyak orang menjadi drop menjadi Hai kacau karena tidak bisa mengendalikan Hai psikologinya Hai karena psikologi ini betul-betul Oh menjadi bagian yang wajib-wajib dikuasai di sana dalam artian wajib dikontrol nah psikologi trading kemarin apa saja yang harus kita perhatikan Hai disiplin ini harus wajib disiplin apa disiplin menggunakan rencana trading tadi kalau kita syarat entry belum terpenuhi tidak masuk kalau misalkan berada di area support resistant tidak masuk nah itu harus disiplin Hai kemudian misalkan target saya 100 pip misalkan Hai harus disiplin per transaksi atau target harian saya misalkan Hai saya hanya butuh 700 dolar maka ketika mendekati sekitaran 700 ini atau 700 ini belajar disiplin tutup Hai lakukan aktivitas yang lain untuk membatasi Hai psikologi kita biar kita tidak haus dan haus dengan profit kita karena walaupun nanti ini sudah profit 700 sesuai dengan target kita kalau masih di depan layar di depan cat maka pasti ada godaan-godaan nanti yang muncul lagi akan muncul peluang Oh ini bagus peluangnya ini Hai sehingga timbul kemauan lagi untuk mencoba lagi Oh ini bagus masuk lagi nanti satu saat ada titik lemah kita dimana ketika masuk salah Hai ketika salah kita kacau sudah terkadang menganggap menganggap remeh menganggap remeh mengentengkan akan cuma minus sekian ntar lagi akan cuma minus sekian sebentar lagi lah akhirnya Hai yang harusnya profit tadi jadi hilang gara-gara tidak disiplin Hai yang berikutnya coba segera keluar dari market Hai suku keluar dari market Hai ya bahasanya kalau rumah sudah terbakar maka segera keluar dari kondisi yang terbakar jangan tetap berdiam di sana sama halnya dengan yang kita transaksikan ketika sudah minus ketika sudah berbalik maka segera keluar dari market Hai ya keluar disini berarti harus di satu exit yang kedua ditahan dulu emosinya belajar untuk menahan mengendalikan emosinya karena kalau begitu kita rugi kita masuk yang terjadi adalah balas dendam Hai pertama lot satu nanti dibalas dengan lot tiga Hai bahasa gampangnya akan saya hajar ini secara nurani mengatakan kerugian saya yang lot ini harus kembalikan dengan lebih besar sehingga pola pikir kita di dalam mengendalikan Hai kerugian di dalam membatasi kerugian di dalam mengendalikan ketahanan kita Hai akan mulai kabur disana gara-gara pengen menghajar kerugian pengen mengembalikan kerugian yang lot besar ini diajar dengan lot yang lebih besarlah ini yang sering membuat kita jatuh dan ini juga kita alami sama di awal-awal juga sama model-model begini maka karena terbiasa pengalaman yang panjang itu bisa kita pelajari bisa kita jadikan sebagai media untuk introspeksi sarana untuk kita koreksi karena yang paling penting bukan benarnya bukan profit besarnya tapi belajar untuk selalu dan selalu mengkoreksi diri ya kalau sudah ini balas dendam begini susah begitu salah nanti jadi bumerang habis selesai sudah maka belajarlah untuk segera keluar dari market disyukuri kalau sudah profit kalau masih belum profit dan marketnya betul-betul berbalik maka segera keluar yang ketiga belajarlah untuk setia ini tadi psikologi trading yang ketiga belajarlah untuk setia dengan sistem trading kita atau rencana trading kita apa yang menjadi sistem trading kita contohnya tadi sudah saya sampaikan kalau saya masuk syaratnya apa kalau saya entry dengan syarat ini ketentunya bagaimana itu kita punya catatan sendiri-sendiri maka jangan heran ketika kita masuk marketnya naik kita pun justru melawan dengan sel kenapa tidak sesuai dengan yang diajarkan kenapa begitu kuat naik ini malah sel ada catatan sendiri ada pengalaman sendiri yang kita sendiri yang tahu sehingga saya teman-teman juga punya nanti cara untuk menutupkan sistem trading itu dalam kondisi running pun boleh kita ambil posisi buy maupun sell semuanya boleh asalkan punya sudah punya sistem sendiri punya rencana sendiri dan tentu punya batasan-batasan sendiri nah saya melihat juga teman-teman yang sudah 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 lama sudah mulai menyesuaikan yang mulai menyesuaikan dan sudah banyak yang bisa adopsi di sana meskipun tidak 100% minimal ada yang diambil minimal ada ilmu yang betul-betul diterapkan dan bisa itu yang paling pokok karena nanti tambahan-tambahan lain bisa kita kita modifikasi yang berikutnya selain kita harus setia dengan sistem trading berikutnya belajarlah ikut arah angin ikut arah angin ini bagaimana ikut yang lebih cenderung mana yang lebih cenderung caranya tidak selalu harus ikut trend kuat misalkan begini nah ini tadi ternyata masih masih kuat lagi ya masih kuat lagi sampai dimana ini Oh masih kuat lagi ya masih kuat lagi coba ya kita lihat dulu sampai dimana kekuatannya kita ambil time frame yang besar ya di D1 nah ini pas berada di di sini di penolakan di sini kecil di sini nah di sini ada penolakan di sana ya palingpun kalau naik nggak terlalu panjang akan kembali lagi ini sudah lebih panjang daripada beberapa hari yang sebelumnya baik kita kembali ke tadi kembali ke topik bicaraan kembali ke yang kita sampaikan ikut arah angin ikut arah angin seperti apa jadi ikut arah angin itu ikut yang dominan yang kecenderungannya dominan misalnya trendnya naik nah trendnya naik kemudian setelah itu turun nah apakah turun ini bisa berpengaruh bisa berdampak besar kita ikuti kalau nanti bisa berpengaruh berdampak besar contohnya ini sudah lebih dari separuh jadi retracementnya sudah dilewati area retracementnya dilewati berarti ikut arus yang terdekat darah angin seller berarti mendominasi ikut sellernya tetapi sebaliknya ketika di area retracement tidak di kemudian setelah merah naik lagi maka kita ikut arus lagi ikut arusnya arusnya kemana arusnya ke atas tinggal kita masuk entrynya seperti apa kalau misalkan syarat tidak terpenuhi ya kita tiarap walaupun panjang tapi kalau tidak memenuhi syarat kita ya sudah maka belajarlah untuk membuat sistem trading yang bermacam-macam termasuk ketika running begini kita bisa manfaatkan misalkan di area apa ini namanya resistant ketika naik tidak ada koreksi tidak ada apa namanya ekor disana dalam bentuk bulat kita bisa ambil posisi sel disana untuk manfaatkan koreksi turun begini tentu dengan cepat kita harus bergeraknya setidaknya peluang itu bisa kita manfaatkan nah 165 kan kalau masuk 100 pip masih dapat kemudian kalau koreksi misalkan koreksi lagi turun lagi separuh coba belajarlah untuk kita memanfaatkan lagi dilihat waktunya waktunya masih panjang kemudian masih separuh turun koreksi separuh waktunya masih 20 menit maka masih peluang lagi untuk lanjut lagi masuk ketika ada koreksi sampai disini misalkan ya ekornya cukup panjang kita masuk ini adalah bagian dari sistem trading dan itu harus dicoba dialami biar menjadi sistem trading kita biar nanti kita ada pengalaman disana sehingga peluang apapun bisa kita manfaatkan walaupun koreksi walaupun hanya turun sebentar nah itu adalah contoh dari ikut arah angin yang terakhir yang kelima adalah selalu menunggu peluang ini harus bersabar menunggu ini susah nah rata-rata yang ditunggu floatingnya masuknya tanpa kejelasan triggernya dikira menunggu ini menunggu floating jadi sabar menunggu floating ditunggu berhari-hari hanya berdoa mudah-mudahan naik mudah-mudahan turun mindset seperti ini harus dibenai ada lima ini yang menjadi catatan kita di dalam mengendalikan psikologi kita selagi ini tidak bisa mengendalikan nanti pasti akan naik turun-naik turun hari ini profit besok rugi karena tidak disiplin kemudian tidak setia dengan sistem trading kita ikut-ikutan yang lain buy ikut buy yang lain sell ikut sell ya padahal kita harus punya setia harus punya sistem trading sendiri yang kita nanti yang yang tahu yang memahami sehingga syarat itu mutlak harus kita ada yang teman-teman yang lain misalkan sudah buy ya biar saja karena syaratnya belum memenuhi saya sehingga kalau ada yang bertanya trading bersama trading bersama itu kalau cuma 1 jam 2 jam tidak menyelesaikan masalah kalau trading bersama itu paling tidak dari pagi sampai malam sehingga ketemu nanti disana misalkan saya masuk posisi buy dengan syarat ini kalau teman-teman mengikuti ya kira-kira bisa tidak mengikuti gerakannya bisa tidak mengikuti gayanya karena kita bisa masuk dengan cepat keluar pun dengan cepat ya bukan trading jangka panjang kalau trading jangka panjang asal masuk saja artinya asal masuk ketika sudah memenuhi syarat ini misalkan disini ada area breakout kita masuk buy ya ditunggu sampai syarat terpenuhi misalkan tradingnya turun disini tradingnya turun sampai naik ini dari turunnya sampai naik kemudian ini naik lagi jaraknya sekitar ini maka target profitnya minimal sama nah begini ini kalau kita bermain jangka menengah jangka panjang kalau misalkan gaya kita tidak bisa begini saya dalam hitungan jam harus selesai tidak sampai menunggu hari bahkan tidak sampai overnight dalam hitungan jam harus selesai rugi atau untung harus segera clear itu yang menjadi sistem trading kita dan sampai sekarang kita pegang termasuk pemakaian penggunaan lot itu kita pegang semuanya disitu kalau sudah kita nyaman dengan sistem trading kita apapun kondisinya kita akan tetap bisa mengendalikan bisa tetap kita ya mengatasi meskipun marketnya berbalik sehingga yang paling penting lagi bukan analisanya yang valid bukan analisanya yang tepat tapi selalu mampu mengendalikan mampu mengontrol resiko kita karena tidak seorang pun yang bisa tahu persis 100% naiknya sampai disini turunnya sampai disini koreksi sampai disini ya kadang kalau saya melihat model-model yang menganalisa seperti itu ingin tertawa saja ya bukan berarti saya menyalahkan tidak karena di dalam trading tidak ada yang pasti tidak ada yang pasti sama sekali sudah dianalisa pun terkadang berbalik 180 derajat maka yang paling penting ikuti arah angin ikuti dinamikanya kendalikan resikonya kalau marketnya sudah berbalik maka tidak ada jalan lain kecuali cut plus sudah baik mudah-mudahan bisa bermanfaat materi hari ini dan bisa diterapkan dengan baik doa saya buat teman-teman semuanya bisa selalu mengembangkan dan memperbaiki kualitas tradingnya selanjutnya bisa profit bisa menikmati profit konsistennya dan bermanfaat untuk keluarganya terima kasih selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh